jumpa lagi di channel saya abigas motor nah kali ini saya dapat kiriman dari chow ya pokoknya nyebrang pulau nah isinya apa kita akan buka bareng-bareng dan seperti apa kalau kata pemiliknya sih ini drl rgb maaf saya sebut merknya karena memang ada merknya katanya merknya misun auto dan seperti apa ini sudah saya tutup ya supaya ini karena ini privasi yang pasti hanya aksesoris motor oke ini sudah pasti jauh juga kosnya juga mahal ini sudah lama sampai orangnya juga sempat nanya-nanya kapan gimana nah ini akan saya buka nah kita buka bareng-bareng ya isinya seperti apa akan saya buka nah ini katanya misun auto modul kalau untuk modulnya sama ya pakai sp105e jaman gak tahu ini dikubus kenapa nah kalau kendalanya sih sebenarnya saya kurang tahu yang pasti yang disampaikan sama pemiliknya setelah dia melihat video saya itu adalah saat sen jadi saat sen itu dia nyalain RGB RGB nya mati nah sedangkan yang modul buatan saya kan itu berbeda ya jadi kalau dia lagi nge-sen ya tetap nyala kalau saat senja kalau saat mati ya memang mati nah tapi saat RGB menyala saat dia sen tetap nyala ini ditutup ya ini terlihat soalnya saya juga punya barangnya dan sama ini untuk modul seri sp105e ini sama kalau anda ingin putak-atik sendiri nanti akan saya buatkan tutorialnya silahkan comment di kolom deskripsi ya tutorialnya seperti apa akan saya buatkan nah disini terpakai ada 3 ground data dan VCC baik VCC ini sesuai input adalah 5-12 volt oke lihat dulu set nah oke 5-12 volt sp105e nanti juga akan saya tes dulu menyala atau tidak kemudian untuk part-partnya seperti ini nah yang dikendalakan sama pemiliknya selain saat nyala RGB ini menggunakan apa ini Wifi apa apk kontrol doang ya gak tau Wifi apa bluetooth bluetooth sih kalau gak salah sama seperti yang saya pakai dulu di PCX saya nah dia bilang ininya panas banget dan sering mati atau gimana pokoknya ini panas banget dan untuk lednya hampir mirip ya untuk lednya dengan milik saya hampir mirip untuk yang biasa saya gunakan gitu maksudnya itu hampir mirip seperti ini dan ini terpasang di PCX ya katanya nah berbedanya adalah seperti ini ini ada kapasitornya satuan jadi led kapasitor led kapasitor led kapasitor kemudian udah sih itu aja nah kalau dilihat dari ini biasanya untuk yang buat custom menggunakan step down ini udah gak ada isinya udah gak ada nah udah gak ada isinya kemudian ini kita buka aja langsung saya juga kepo isinya seperti apa karena harganya lumayan mahal di atas 1 juta 1 juta sekian lah atau malah 2 juta sekian ya kurang tahu lah besok akan saya tanyakan ke pemiliknya ya besok akan saya tanyakan ke pemiliknya ini berapa dan isinya apa ini nah buat anda yang tertarik nanti bisa ini ya ikutin apa isinya seperti ini cukup simpel ya cukup simpel ya sekali pendinginnya gak tahu nih yang saya dimana saya cukup lumayan masang yang merk misun auto terlalu mahal buat saya oke nah mungkin ini ada ininya ya ada karetnya tapi gak dikirim ke saya dan ini cuma ada ininya aja apa karetnya potongan juga ini dan ini gak tahu lah pokoknya dia hanya mengirimkan ini jadi kenapa dikirimkan seperti ini dan ini katanya udah gak menyala karena mau mengambil ini jadi sekalian melihat kondisinya nah mana yang bisa dipakai dipakai aja kalau gak bisa ya udah ini juga akan saya bukar menyala atau tidak ya menyala bisa atau tidak kalau masih ini SP105e ini dikasih ini apa lapisan ya biar gak karatan oke masih sama SP105e kemudian akan saya coba tes ini berarti inputnya adalah ini oke ini inputnya kemudian ini positif yang sampe berarti cepat kemudian ini ini negatif pasti Oh ini udah gandeng Oh ini gak ada ujungnya Buang Oke tidak menyala Nah ini tidak menyala ya Jadi akan saya ini Akan saya fes nanti Ini mungkin kutus Ini datanya Sama groundnya Baik supaya sedikit mempersingkat waktu Akan saya pause sebentar Baik ini saya mau ngambil lubang tadi ya Jadi saya pause sebentar Ground SSC Data Baik Untuk warna kabel masih sama yang biasa saya gunakan Yaitu merah adalah positif Kalau sama aja ya ini Positif merahnya Kemudian data Oke Datanya disini Oke Kemudian Ground Baik Terus gak nyala Oh iya Kita akan lihat ya Ini hampir sama dengan yang kemarin Yang saya servis kemarin Yang di video sebelumnya Kalau dilihat sama aja ya Nah ini dia sama Sama Memang sama Dan Dan Apa Memang sama ya Hanya beda ininya aja Tapi Untuk serinya sama Kalau dilihat dari ininya Ini ada sama sama smart led Kemudian Kemudian akan saya tes Pake ini Nyala atau tidak Tidak atau nyala Baik Kalau tidak menyala juga Mungkin ada yang kurang Yang ini Senjaya Senjaya Oke Tidak menyala juga Tidak menyala juga Tidak menyala juga Nah Mungkin memang ini Poninya hangat Panas Mungkin ini Enggak kuat ya Karena Terlalu kecil Nanti akan saya buatkan Yang lebih besar Oh iya Ini juga kebakar Ini bisa dilihat Nah ini Kebakar nih Ini gosong Diodanya Disini ada Dioda Eh bukan Ini kapasitor ini Kalau melihat dari posisi ini Ini kapasitor Karena ini Sama Ini sama Bentuknya Jadi Dua baris Ini harusnya sama nih Berarti ini kapasitornya Nah Mungkin bisa pakai yang satunya Oh Kan menyala juga Nah Disini ada kabar bagusnya ya Kabar bagusnya adalah Buat anda yang sudah menggunakan misun auto Berarti kalau dilihat dari ininya Ini adalah smartlet juga Jadi kabar bagusnya Jadi kabar bagusnya Eh Anda bisa membeli Menggunakan ini Bukan membeli Menggunakan modul Yang Seperti ini Nah ini 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 untuk step down nya Ini juga kuat Ini saya gunakan yang 5 ampere ya Ini step down nya menggunakan 5 ampere Kemudian ini ada fitur welcome light Kemudian ada volume jika mau Jadi tergantung ininya Kemudian ini Lebih ke universal Jadi kalau anda mau pakai remote tinggal colok Yang remote Kalau anda mau pakai misalnya In SP105e Tinggal colok seperti ini Oke Tinggal colokin aja Nah Kemudian nanti Apa Tidak repot lah Jadi kalau untuk upgrade modul nya pun Tinggal memberi Modul ininya aja Gak usah sama ininya Jadi saya buat Se universal mungkin ya Bener bener universal banget Ini Cuman yang makan tempat memang ini step down ini Dan ini saya buat 5 ampere Supaya kuat Karena Di PCX itu cukup Panjang ya Panjang led nya Sedangkan satu led ini Kalau untuk versi yang bagus Ini kan bagusnya beda Nah Ini PSP nya tebel Nah ini versi yang bagus begini Dia sesuai dekripsi 42W Sedangkan yang ini Ini yang ini Murah Kalau yang ini Harganya Sekitar 96 ribuan Sumbernya Sopi ya Nanti akan saya Sertakan di dekripsi Saya lupa kemarin juga gak mau Gak menyertakan Nah ini Yang ini lebih Besar nih Kemudian PCB nya pun berbeda Ini tebel banget Sedangkan ini Terlalu tipis Tetapi Watt nya dia sangat kecil Nah ini juga sama Yang tadi dikirim ke saya Ini yang kabelnya Kayak senar pancing Ini yang kabelnya Gini Lucu banget kabelnya Saya baru nemu kabel lagi Nah ini kayak senar pancing Ini sama Dilihat dari dimensinya sama Kemudian Apa Kayaknya juga Ini tipis PCB nya Nah Untuk video selanjutnya Akan saya buatkan Cara memasang Smartlet ini Karena memang ini cukup sulit ya Kalau tidak ada Selangnya Kalau ini Tadi selangnya gak dibawain Sama pemiliknya Jadi Cukup sulit Ini cukup sulit memasangnya Kalau gak ada selangnya Nah Kalau untuk selangnya sendiri Cukup sulit juga mencarinya Di Indonesia Ini tadi yang ada selangnya ya Jadi Kalau dilihat ini Berarti ini adalah smartlet Dan Buat anda yang sudah pakai Anda bisa update modinya Atau bisa di custom Dan untuk lebih lanjutnya Nanti akan saya jelaskan Seperti apa sih smartlet itu Dan kenapa dia disebut smartlet Atau anda juga googling Juga banyak sekali itu Tapi buat yang males Nanti akan saya jelaskan semuanya Terus saat pengkodingannya Bedanya dimana Seperti apa Dan semuanya Akan saya jelaskan detail Termasuk cara pemasangan Smartlet nya ya Nah ini Ini nanti bisa saya gunakan Dari lukas di ini Bagus juga nih Bawaan mission auto ini Ini nya ya Ada pembungkusnya Kayak gini Tapi terkadang ini Bahannya suka Bikin konslet sih Kalau yang sering saya pasang Di DE ya Tapi memang cukup melindungi Kuat Seperti ini Ditarik ke apa-apa Kemudian kekencet Gak apa-apa Bagus Nah ini nanti mungkin Akan diganti juga Ini udah mulai panas banget Tantasan Pemiliknya bilang Ini selalu panas Dan selalu berkendala Baik Baik Saya rasa Cukup ya Review kali ini Dimana Ini ada kiriman ini Akan saya perbaiki Dan besok Akan saya Tunjukkan Cara memasangnya Ini panas banget Terlalu kecil ya Dan seharusnya Diparitin banget Ini Nanti gak apa-apa Ini juga nanti Akan diganti semuanya Ini mungkin Sudah pernah dibuka Sama pemiliknya Eh gak juga sih Karena ini Caratnya gak full ya Nah Pembelinya Beli ini Setelah ngeliat video saya Ternyata Bisa di coding ya Jadi bisa menyesuaikan Bisa disesuaikan kemauannya Seperti apa Kemudian bisa ada Welcome like Bisa ada follow me Nah kalau bawaan misun auto ini Tidak ada Welcome like Kata dia Saya sendiri Memang belum pernah Masang ya Megang barangnya Pun baru sekali ini Saya belum pernah Masang sama sekali Kalau saya Dulu lihat dari Ada di Facebook Nah itu saya Perhatikan Kemudian saya ikutin Saya juga memasang Tetapi saya resep Ya Lumayan lama Untuk resep modulnya Karena untuk membuat dari Apa Dari RGB nyala Sebelahnya nge-send Tapi RGB bisa Ya itu nyala Itu bisa nyala Itu bisa nyala Itu tadi gak nyala Ini 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 kalau saya giniin nyala, kalau segini mati berarti bagian sini gak kuat, memang panas banget bener kata pemiliknya baik, terima kasih jangan lupa like dan subscribe dan jangan lupa ikutin video saya selanjutnya, seperti apa sih nanti jadinya ini, kalau udah saya ubah, mungkin malah ini malah gak kepake semua ya karena ini juga terlalu kayaknya gak kuat kurang kuat jadi akan saya gantikan semuanya mungkin yang terpakai hanya ini ini pun kalau masih nyala baik, terima kasih, jangan lupa like dan subscribe supaya tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya karena nanti juga akan saya tunjukkan bagaimana cara memasangnya bagaimana cara memasang alis smartlet ini, jika tidak menggunakan ini ya, selangnya terima kasih